Duh, Oversharing... Hayo, siapa nih yang makin kesini makin sering dengerin orang-orang pakai istilah Oversharing? Eits, tapi apa sih Oversharing itu? Dikutip dari Webster New World College Dictionary pada tahun 2008, Oversharing diartikan sebagai kegiatan mengubar terlalu banyak informasi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nggak sedikit orang merasa terganggu karena hal tersebut lho. Tapi kenapa ya orang bisa Oversharing? Kemudian juga ada privasi yang harus dipahami apa yang boleh di-share, nggak boleh di-share lah. Dan kalau dilihat, orang sih merasa, oh ini kan informasi dari diriku sendiri, share-share saja, bebas. Itu kecenderungan yang saya perhatikan orang di kita ya, di Indonesia. Jadi, sudah merasa nggak ada privasi. Karena kita memang tidak pernah diajarin dampaknya, efeknya apa privasi, mana yang harusnya di-share, mana yang tidak gitu. Kita nggak ada edukasi itu. Nah, terus apa sih efek dari Oversharing? Nah, kalau dia sudah mempercayai konten pribadinya sendiri ini di-share keluar, itu berarti ya orang harus sadar bahwa akan ada resiko-resiko ya. Tidak hanya resiko positif, misalnya uang, misalnya perhatian, misalnya teman, misalnya kemudian dapat penghormatan ya, belas kasihan gitu. Tapi juga ada resiko-resiko negatif ya. Foto bisa dimanipulasi, suara, kata-kata juga bisa dimanipulasi, atau bisa menyinggung orang lain dan sebagainya. Nah, gimana nih menurut kamu guys? Kamu merasa terganggu nggak kalau ada orang yang Oversharing? Share di kolom komentar ya! Terima kasih sudah menonton!